Kedua kesebelasan sudah memasuki lapangan hijau Dimana Rembang menggunakan kostum kebanggaan mereka Merah, hitam, Hat Husein Yang akan menjadi tandem Erpina di depan Dan ini dia starting eleven Rembang Asuhan Suroso Ya yang menarik disini pelatih Suroso Menurunkan seluruhnya pemain lokal Tanpa ada pemain-pemain asing yang justru ada di bangku cadangan Di depan ada Husein dan Erpina Buat yang sangat diandalkan oleh Suroso Sementara ini dia skuad Persebaya Asuhan pelatih Suandi HS Ya di susunan pemain Persebaya Ada dua orang Charles Orok Serta Saki Tedo yang sangat tajam Jika berada di kotak penalti Menyimpan Cornelis Kaimu di bangku cadangan Sementara ini pelatih Suandi HS di babak pertama Beberapa genangan air Dan wasit Agus Fuljan Meniup luit Dan kick off Babak pertama dimulai Antara PSI Rembang Menghadapi Persebaya Surabaya Tackling-tackling yang cukup keras Biasanya memang terjadi Dan sudah kita lihat beberapa kali Dan peluang dari Persebaya Surabaya Ya satu peluang yang dilakukan oleh Charles Orok Sundulan dari Charles Orok Ini adalah peluang pertama sekaligus Mungkin serangan pertama yang sampai ke gawang PSIR Setelah berkali-kali pemain-pemain PSIR Yang membuat Stadion Krida Rembang ini begitu penuh Dan kembali Peluang dari Charles Orok Namun mudah ditangkap oleh FND Dan peluang kedua Yang didapat oleh Persebaya Dan dua-duanya melalui Charles Orok Erpina Shooting Erpina Lemah sekali Percobaan tembakan kaki kiri dari Erpina Dan mudah ditangkap oleh Aditya Ya ada opsi bagi Erpina untuk memberikan bola Ke sisi kanan Tapi dia lebih memilih untuk Tendangan bebas Apakah mampu dimanfaatkan oleh Anak-anak Rembang Untuk memecah kebuntuan Muhammad Hussein Gol Tendangan yang cukup keras Dari Muhammad Hussein Dan memecah kebuntuan Di menit ke-20 ini Satu-dua untuk PSIR Rembang Atas Persebaya Surabaya Ya sebuah tendangan bebas Yang terencana Dengan cukup bagus Tidak ada pemain Yang mengelabui Ataupun Memang terlihat bahwa Hussein akan mengambil Tendangan bebas Tapi Dua orang pemain PSIR lainnya ini Yang membuat Perhatian keeper Terpecah Sehingga tendangan keras Dari Hussein Tidak bisa ditahan Sebuah tendangan yang sangat jitu Dari M Hussein Ya Pagar Betis Yang sudah Tercerai-berai Dari para pemain Persebaya Yang membuat Hussein bisa memanfaatkan Celah Di antara Pagar Betis Tadi Sebuah kesalahan Tentunya Dari Charles Orok Yang kelihatan Meninggalkan Pagar hidup pemain Berusaha melakukan Blocking Tapi tidak berhasil Cukup berbahaya Dan peluang dari Persebaya Sayang sekali Tendangan Yang dilakukan oleh Sang Kapten M Hussein Masih melenceng Ya lahir dari sebuah Kemelut Karena Bola liar tidak bisa Dikuasai oleh Menjaga gawang FND Sebuah peluang terbuka Sebetulnya Agus Fauzan Menyudahi Jalannya Babak pertama Dimana PSI Erembang Untuk saat ini Unggul 1-0 Atas tamunya Persebaya Surabaya Lewat gol M Hussein Di menit Ke-19 Dan Wasid Agus Fauzan Sudah meniupkan Pulit Untuk memulai Jalannya Babak Kedua Saki Ada percobaan Shooting dari Johnny Namun masih Melenceng Tepatnya Berada di Sisi kiri Tiang gawang FND Lagi-lagi Tembak dari Saki Dia memegang Jalannya Permainan Dan terus menerus Menekan Sehingga Gol Hanya tinggal Menunggu Waktu Saja Kita lihat Sebuah Pergantian Yang sangat Jitu Dilakukan oleh Platis Wandi Memasukkan Koronelis Kaimu Di pertengahan Di pertengahan Tendangan Eksekusi yang Terlambat Terlambat untuk Naik Ini merupakan Gol Ketujuh Dan Erpina Pada Leo Percobaan Suti Sayang Sekali Tendangan Kaki kanannya Masih Jauh Ya Membentur Ya Dan akhirnya Agus Fauzan Menyudahi Jalanya Babak Kedua Dimana Persebaya Surabaya Akhirnya Memberikan Kemenangan Di laga Tandang Pertamanya Dengan Kedudukan 2-1 Atas PS Paras Can Persebaya Star 42-1 Terima kasih.